Nah, itu di kasus aku nih, Cia. Kan ada slogan nih, Mas. Berbukalah dengan yang manis. Tadi sebenarnya Mas Rizal sempat kasih penjelasan ya, gambaran bahwa seenak-enaknya minum manis ketika berpuasa itu tetap harus dijaga. Nah, sebenarnya minum ada porsi manis ketika berbuka puasa itu tetap dianjurkan nggak sih, Mas? Atau kalau memang membutuhkan atau menginginkan manis, pada porsi seberapa itu masih aman dikonsumsi, Mas? Oke, baik. Jadi ini memang juga sejuta umat juga, apalagi di Indonesia. Yang matitas Muslim, kemudian ketika Ramadan gini memang banyak bazar-bazar makanan. Nah, jadi ketika berbuka puasa itu sebenarnya nggak ada sih apa namanya hadis yang mengatakan berbuka dengan yang manis ya. Itu hanya slogan-slogan saja. Nah, jadi kalau misalkan sunahnya dari anjurannya adalah mengonsumsi tiga kurma ya, tiga kurma atau ganjil ya. Karena setiap tiga kurma tadi kita ngomongin adalah 100 kalori dan 20 gram karbohidrat. Kenapa hanya 20 gram? Karena tujuannya ketika membatalkan puasa itu mengembalikan kadar glukosa darah ke kadar yang normal. Bukan kemudian menaikkan ya, menaikkan sampai di atas normal. Nggak mengembalikan saja karena turun ketika berpuasa. Nah, kalau teman-teman misalkan nggak ada kurma, pengen diganti dengan buah-buahan, bisa. Kemudian teman-teman mau minum es kolak, misalkan atau mungkin minuman manis juga bisa. Cuma porsinya harus dibatesin, nggak boleh kemudian terlalu berlebihan juga. Nah, kalau teman-teman mau misalkan kolak, ya kolak pisang, atau mungkin es sirup dan lain sebagainya, usahakan hanya menggunakan mangkuk kecil atau mungkin gelas kecil yang 250 mili ya. Jangan kemudian pakai gelasnya apa yang besar itu, baskom gitu. Enggak juga ya, karena kan tujuan tadi mengembalikan saja. Nah, yang paling bagus adalah, Mbak Fitia, kalau misalkan teman-teman beli ya, kan kita juga mau ngelarang juga nggak bisa ya, karena banyak di mana-mana, mau ngebolehin juga kurang tepat juga. Jadi kalau teman-teman beli itu, beli aja nggak apa-apa. Beli tapi disimpen dulu di lemari atau di kulkas ya. Nanti makan setelah tarawih atau 2-3 jam setelah makan utama. Karena apa? Kalau misalkan ketika dan maghrib kita langsung konsumsi semuanya, itu kan perut kita lagi kosong nih. Nah, jadi kita akan kalap makan semuanya. Tapi ketika nanti dikonsumsi setelah tarawih atau 2-3 jam setelah berbuka puasa, nah lambung kita kan sudah penuh, sudah terisi dengan makanan-makanan yang lain. Jadi, nafsu makan pasti juga berkurang. Kita mau makan juga cuma dikit, karena sisa ruang di lambung itu sudah sedikit. Nah, mungkin tipsnya seperti itu, Mbak Fitia. Makan jajanan-jajanan khas lebaran, khas ramadhan. Nah, ada seorang teman terdekatku yang tertanyaannya adalah, ketika berbuka puasa, itu sebenarnya boleh nggak sih minum air dingin? Atau kalau kasus yang lebih sering terjadi, tapi mungkin agak sering diabaikan efeknya, boleh nggak minum soda? Nah, karena sebenarnya aku sempat berapa kali juga sih ngelihat di media sosial, itu ada perseteruan lucu tentang minum air hangat dan air dingin itu impact-nya beda ketanya ke tubuh. Nah, kalau untuk buka puasa, itu impact-nya seperti apa ya, Mas? Apakah aman atau justru memang ada dampak yang buruk bagi tubuh, Mas? Oke, jadi kalau misalkan mau minum air dingin ataupun air hangat itu sebenarnya opsional saja. Tapi memang kalau air dingin itu justru malah ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika kita minum air dingin, maka pembakaran kalori dalam tubuh kita semakin lebih banyak. Meskipun itu nggak signifikan juga. Jadi maksudnya adalah ketika berbuka puasa, memang lebih disarankan sih memang air hangat atau air biasa, karena kan tubuh kita dalam keadaan berut kosong ya. Kalau misalkan pakai air hangat, itu saluran pencernaan atau mungkin organ-organ pencernaan lebih rileks ya, sehingga nanti siap untuk dimasuki dengan makan-makan yang lain. Tapi nggak ada salahnya juga, nggak ada, selama ini saya belum menemukan dampak negatif juga, dampak negatif dari konsumsi minuman atau air es ya. Yang perlu diperhatikan itu bukan esnya sebenarnya, tapi campuran dari es itu apa saja gitu kan. Ada sirup, ada susu kental manis, ada gula, ada segala macam. Itu yang perlu justru malah diwaspadai daripada suhu dari air itu sendiri mbak. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.